Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang cepat, yang profesional, dan berkeadilan. Mengwujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan. Aktualisasi laporan proyek perubahan program pelatihan PKN 2 oleh Jaluyuswa Panjang, AMDI PSH MSI. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi. Tidak sembarang orang dapat memasuki daerah khusus pemasyarakatan tersebut. Untuk memasuki pelayanan Nusa Kambangan, pengunjung harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena adanya beberapa kekurangan dalam pembentukan awal sistem layanan kunjungan di Nusa Kambangan, maka proyek perubahan ini dapat menjawab kekurangan tersebut. Proyek perubahan ini berpusat pada memperbarui bentuk layanan kunjungan dalam kepemimpinan perubahan strategis organisasi di daerah Nusa Kambangan, sehingga dapat memutahirkan kepemimpinan strategis organisasi tentang perubahan sistem layanan kunjungan. Cetak biru perubahan ini berupaya mengwujudkan kepemimpinan organisasi dalam perubahan strategis, menguatkan reformasi birokrasi berdasarkan permenpan RB No.10 tahun 2019, serta menyediakan layanan berbasis IT kepada stakeholder. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka dari itu perlunya tindak lanjut. Kelapa Saikris Kelas 1 Batu Nusa Kambangan, Jalu Yuswa Panjang AMD IPS HMSI, selaku koordinator wilayah Nusa Kambangan, mengangkat permasalahan ini untuk dituangkan dalam laporan proyek perubahan program pelatihan PKN II yang berjudul Menciptakan Sistem Layanan Ijin Kunjungan Pemasyarakatan berbasis teknologi informasi. Sistem Layanan Ijin Kunjungan Pemasyarakatan diciptakan dalam rangka inovasi proyek perubahan di Pelatihan Kepenggaraan Nasional Tiga II tahun 2021, serta mendorong tercapainya Indeks Kepuasa Masyarakat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani, khususnya pada area peningkatan kualitas pelayanan publik. Sesuai amanat permen PAN RB No.10 tahun 2019, dan permen PUMHAM No.6 tahun 2020 tentang pembangunan zona integritas, meningkatnya profesionalisme pelayanan publik dan menjadikan organisasi yang adat dalam proses layanan Ijin Kunjungan Pemasyarakatan, menghimpun data informasi pengguna layanan, serta sebagai role model organisasi lain untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai keinginan dan harapan masyarakat di dalam budaya pelayanan terima. Demikian lamporan singkat implementasi proyek perubahan. Semoga dengan adanya layanan kunjungan berbasis teknologi informasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam memperoleh layanan yang cepat, murah, serta bebas dari KKN, yang lebih transparan, inovatif, dan anggota berikut. Dengan semangat komitmen, integritas, dan semangat maju, kami yakin dan percaya sistem ini akan berkelanjutan dalam era digitalisasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Edi Hyarie, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah membaca dan meneliti proyek perubahan saudara Jalu Yuswa Panjang, yaitu menciptakan layanan izin kunjungan permasyarakatan berbasis teknologi informasi, saya sangat mendukung proyek perubahan tersebut. Harapannya, mudah-mudahan sistem ini dapat dikembangkan pada seluruh unit perusahaan teknis di Indonesia. Saya, Reinhard Silitonga, Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Setelah saya membaca dan meliti proyek perubahan saudara Jalu Yuswa Panjang, yaitu menciptakan layanan izin kunjungan permasyarakatan berbasis teknologi informasi, saya sangat mendukung penuh, dan harapan kami mudah-mudahan sistem ini dapat dikembangkan di seluruh unit perusahaan teknologi informasi. kami sangat mendukung dan mengharapkan karya penelitian dan penelitian dan penelitian dan pengembangan hukum dan hang, mendukung proyek perubahan saudara Jalu Yuswa Panjang, kepala lembaga pemasyarakatan kelas 1, Bantu. Dengan proyek perubahannya, penciptaan layanan izin kunjungan permasyarakatan berbasis teknologi informasi. Semoga dengan sistem ini akan semakin pasti dalam layanan kunjungan dan bisa diterapkan untuk seluruh Indonesia. Saya Keni Iwono, Sekretaris Dekorat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah saya membaca dan meneliti proyek perubahan saudara Jalu Yuswa Panjang, dengan titul menciptakan layanan izin kunjungan permasyarakatan berbasis teknologi informasi, Saya sangat berhukum dan saya percaya bahwa proyek perubahan yang disusun oleh Bapak Jalu akan dapat terlaksana dan dikembangkan di seluruh unit pelanggan teknis masyarakatan di Indonesia. Karena saya terpakses bagaimana semangat Bapak Jalu dalam melakukan inovasi, dalam melakukan perubahan di dalam kantornya. Saya, Dodod Adikus Wanto, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direkturat Jenderal Pemasyarakatan. Setelah saya membaca dan meneliti proyek perubahan dari saudara Jalu Yuswa Panjang, yaitu menciptakan layanan izin kunjungan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi, sesuai dengan era digital saat ini, saya sangat mendukung dan berharap mudah-mudahan sistem ini dapat dikembangkan di seluruh unit pelanggan teknis di Indonesia. Saya Yuswa Adikus, Kepala Kartu Widayah Pemimpinan Hukum dan Harus Jawa Tengah. Setelah membaca dan meneliti proyek perubahan saudara Jalu Yuswa Panjang, yaitu menciptakan layanan izin kunjungan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi, saya sangat mendukung dan harapan saya mudah-mudahan sistem ini dapat dikembangkan di seluruh jajaran kantor wilayah Pemimpinan Hukum dan Harus Jawa Barat. Saya Sujungbo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Harus Jawa Barat. Setelah saya membaca dan meneliti proyek perubahan saudara Jalu Yuswa Panjang, yaitu menciptakan layanan izin kunjungan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi, saya sangat mendukung dan harapkan mudah-mudahan sistem ini dapat terus dikembangkan di seluruh pelaksanaan teknis yang ada di Indonesia. Semoga sukses. Saya Budiaga Sidunggil, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Direksi Manjur Yakarta. Setelah saya membaca dan meneliti proyek perubahan saudara Jalu Yuswa Panjang, yaitu menciptakan layanan izin kunjungan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi, saya sangat mendukung dan harapan kami, mudah-mudahan sistem ini dapat dikembangkan di seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Direksi Manjur Yakarta. Setelah saya membaca dan meliti yang menciptakan layanan izin kunjungan ke masyarakat berbasis teknologi informasi. Saya sangat menunggu dan harapan kami dalam zaman sistem ini dapat dikembangkan di seluruh unit pelaksanaan teknis di Indonesia. Bisa secara ke reanamasi.